assalamualaikum selamat pagi kali ini saya lagi riding bareng gilivelo ada dua sepeda gilivelo lucu banget selamat pagi wah ini istrinya pak mo poligon gilivelo beda warna aja itu nanti pas di warung ngobrol-ngobrol sahabat budi ini belum di-upgrade tapi oh sudah oh iya siap nanti ngobrol-ngobrol pak udi wah ini rombokan ibu-ibu ya ini tadi jadi eh tadi saya bareng sama dua gilivelo nih namanya gilivelo gilivelo itu perkembangan dari minivelo minivelo yang jadikan e-bike lagi saya lagi bareng Pak Budi Pak Budi ini yang punya gilivelo ya Pak Budi ya betul ini dulu dapet berapa Bud Rp14.500 Rp14.500 masih harga standar kalau ini punya istrinya Pak Mo ya Pak Mo ini semua bawaan pabrik atau udah ada yang di ini Pak Budi ada yang udah di upgrade tapi udah di upgrade ya tapi enggak enggak semua seperti seperti kreng itu cengkring bukan kreng chainring nya ya centringnya Oke terus nih yang hijau nih udah dikasih FD sama shifter jadi biar bisa kalau untuk tancahan bisa lebih enteng lagi chainring ini ganti ya diganti terus dikasih FD obis sebelumnya enggak ada FD nya tuh enggak ada ini yang ini kan masih horis ini enggak ada cengkringnya diganti terus ditambahin FD sama ini ditambahin shifter Oke ini kecepatan berapa kilometer berapa KPJ pabut 25,9 25,9 per jam ya 25,9 ya jadi kalau saya review e-bike yang sebelumnya itu Pacific Avenger e700 itu 45 KPJ per jam eh 45 KPJ lah kalau yang ini poligon gilivelo ini 25 KPJ per jam maksimal ya di atas itu udah tenaga kita dan tenaga sendiri kalau selama dipakai baterainya berapa jam Wah awet sekali ini bisa berapa ya ini bisa 80 km 80 km 80 km datar terus 80 km itu berarti sekitar tiga jam tiga jam ya tiga jam riding ya tiga jam itu tiga jam riding kalau nge-charge nya Pak Bud nge-charge nya lama nge-charge nya bisa 6 jaman 6 jam lebih ya semalam abis malem malem kan ini otomatis kalau sudah penuh ya mati sendiri tesnya Oh tapi kalau e-bike gini itu enggak tahu pas dipakai gitu dia sambil nge-charge atau kabut enggak enggak belum bisa teknologi nya belum sampai situ kalau sudah sampai situ lebih enak kayak mobilnya motor dulu pakai terus dia sambil ngisi yang ngisi baterainya terus nah ini belum bisa nih hahaha ya 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 kalau kelebihannya apa nih Pak Bud dari e-bike lain kalau untuk tanjaannya pengendara sangat-sangat diuntungkan karena karena dia membantu ya tapi yaitu kecepatannya cuma 25 kbc Oh kalau untuk datar ya hahaha sama aja kalau untuk tanjaan istimewa sekali istimewa sekali sangat istimewa kalau untuk tanjaan tapi kalau untuk datar oke sepeda-sepeda biasa oke ya thank you Ahud thank you thank you thank you Nah jadi gili velo ini perkembangan dari mini velo kalau mini velo itu masih manual ini yang masih ini yang masih orisinil nih seperti yang disampaikan Pak Budi tadi jadi dengan baterai ini gili velo bisa dibawa menumpuh jarak hingga 80 km perjam terus baterainya ini dilengkapi dengan smart baterai manajemen sistem pengisian baterainya bisa dilakukan dengan mudah dan membutuhkan waktu 4-6 jam untuk terisi penuh terus baterainya gili velo ini dirancang untuk mencegah overheat dan memaksimalkan daya tahan baterai ini kerennya gili doang yang diganti tapi belum ada apa namanya FD nya jadi gantinya tadi katanya Pak Budi manual pesepeda tidak perlu khawatir kalau gili velo ini digunakan pada saat hujan-hujan nah ini ukurannya compact nih memberikan kemudahan handling yang dan manuver bagi pesepeda gili velo ini juga memiliki sistem pengeriman yang optimal untuk memasukkan keamanan nah ini remnya terus ini rangkanya ini terbuat dari alx alloy ini alx alloy ini sudah di upgrade stemnya mungkin buat penyamakan ukuran ini ya ukuran pesepedanya nih ini warnanya ada nih beberapa macem silver nah ini warnanya penyanyi Pak Budi nih Oh sama terus ini sama kayak ini nih di websitenya Oh sama persis ini yang lain warna-warna lain ini baterainya ini sudah 123 ya kita di berangkat full-nya berangkat sudah kurang satu ini dari kemarin dari karang pandan kemarin Oh ini odometer ya ya 1593 odol odonya ini 1764 ini maksimumnya ini maksimum speed ya 52.9 oke terus APG sama satu itu tadi dalam satu trip berangkat ini Pak Budi ini dari kemarin Oh ini kalau banyak gembos ini dipijat gini kan bisa jalan sendiri Hai mesti gimana banyak gembos Oh jalan sendiri oh kalau untuk apa Oh gitu ya apa itu nonton tuh bahasa Indonesia nya apa ya nonton ya dituntun gembos ya dituntun itu kita hidupkan yang ini gambar sepeda ini terus dipijat terus gini kan jalan terus tapi kecepatannya cuma 34 km per jam kecepatan orang nonton ya ya oke itu segitu aja kita sama sama lari Oh agak cepat agak cepat sekali harusnya dua atau tiga itu aneh nah wah ini unik nih jadi kalau dimotor itu kan enggak ada ya nggak ada fitur apa namanya kalau semisal banyak gembos terus dia dinyalakan bisa ada fitur buat nonton ya agak berat kalau mau tertulah kalau ini ternyata ada fiturnya itu Oh ya iya Pak Bud asiknya disitu sama jalan pas naik jalan pas naik jalannya banyak gembos kan enak oke oke terus jalan terus oke 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 ini saya mau nyobain nih ya ini saya lagi nyobain punyanya Pak Budi jadi ini apa jenis powernya apa istilahnya ini ini ada nomor 123 ini lagi nyobain nomor dua lah nomor dua ternyata lumayan ini ya lumayan lumayan pempek ya desainnya ya ini ini yuk 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 hai hai. saya ONU sampai jumpa rama 3 selamat menikmati